Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo, Rejal Jibran disini Kembali hadir memberikan informasi terbaru Mengenai bantuan operasional sekolah Untuk tahun 2022 Yang akan kita bahas pada video kali ini Adalah update dari portal Bos Kemdikbud Kemudian bagaimana cara pembuatan rekening baru Untuk tahun 2022 Dan syarat-syarat apa saja Yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan Untuk membuka rekening baru tersebut Serta masih banyak informasi lain Yang sayang bila Anda lewatkan Simak terus informasinya berikut ini Intro Bapak dan Ibu Para pengelola Bos di setiap satuan pendidikan Jika kita melihat Di halaman pertama portal Bos Kemdikbud Disini ada waktu pelaporan Ini untuk tahun 2021 Kembali saya mengingatkan Untuk input realisasi Tahap kedua Itu masih ada waktu sekitar 2 hari lagi Yang sampai saat ini belum meng-input realisasi Ayo bersemangat untuk segera di-input realisasinya Kemudian jika sudah memang Untuk yang tahap ketiga Jika memang sudah selesai dibuat Secepatnya lah Untuk di-input ke portal Bos Karena ini sebagai acuan juga Bagi kementerian Bahwa memang dana tersebut diterima Dan juga digunakan oleh satuan pendidikan Bapak dan Ibu tinggal mengontrol Dari waktu pelaporan yang ini Terkait masalah rekening Bapak dan Ibu juga disini bisa melihat Ini ada status dan juga progres Rekening setiap satuan pendidikan Yang diajukan oleh pemerintah daerah Dalam hal ini dalam tanda kutip adalah Dinas pendidikan Kolom yang berwarna kuning Kemudian juga ada yang berwarna merah Ini tentunya sesuai dengan keterangannya masing-masing Selebihnya dari itu Bapak dan Ibu juga ini ada update Per 29 Desember Bapak dan Ibu nanti bisa melihat Apakah sekolah Bapak dan Ibu rekeningnya itu Sudah ditetapkan atau belum Sudah dipalidasi atau belum Ini untuk update terakhir Per 29 Desember 2021 Nah seperti yang saya katakan di awal Jenis rekening yang akan digunakan Oleh satuan pendidikan Kemudian juga syarat pembuatannya seperti apa Siapa yang harus pergi ke banknya Pada video kali ini kita akan membahas 1 per 1 Kita akan bahas mulai dari Jenis rekening terlebih dahulu Selama tahun 2021 Menggunakan jenis rekening Yaitu rekening giro Seperti yang kita ketahui bersama Bahwa pada tahun 2021 Memang kita menggunakan rekening giro Nah pertanyaannya adalah Apakah untuk tahun 2022 Rekening giro itu masih digunakan atau tidak Dari edaran yang diterima Dari perses jen Ataupun juga dari informasi-informasi lain Mengatakan bahwa Rekening giro yang tahun 2021 Itu tidak akan digunakan kembali Karena untuk tahun 2022 Pemerintah itu menggunakan Jenis rekening yang standar Artinya kita kembali ke rekening yang Seperti yang terdahulu Namun tentunya Dengan nomor rekening yang berbeda Dan juga nama rekening yang berbeda Nama dan nomor rekening tersebut Itu akan dibuatkan oleh Pemerintah daerah Sesuai dengan keunangannya Dan nama yang ada dalam rekening Yang tercantum dalam rekening itu Itu diawali dengan NPSN terlebih dahulu Kemudian disusul dengan Nama sekolah Ataupun juga nama satuan pendidikan Kemudian nomor Nomor rekeningnya Apakah kita harus membuat Baru atau memang Itu disiapkan oleh Pemerintah Yang saya terima Bapak dan Ibu Bahkan hari ini Saya sudah mendapatkan Nomor-nomor rekening Setiap satuan pendidikan Itu dibuatkan oleh Pemerintah Oleh pemerintah daerah Dan itu Merupakan rekening yang akan digunakan Pada tahun 2022 nanti Nah apa yang harus Bapak dan Ibu lakukan Tentu Bapak dan Ibu Nantinya Itu harus membuat Rekening ke Bank penyalur Tentu dari masing-masing daerah Ini berbeda Penggunaan Bank penyalurnya itu berbeda Misalkan untuk Jawa Barat Kita menggunakan Bank BCB Begitu ya Kemudian untuk DKI Misalkan Itu ada bank DKI Dan sebagainya Misalkan Tentu ada syarat-syarat Yang harus disiapkan Oleh satuan pendidikan Siapa yang harus Pergi ke bank Yang harus pergi ke bank Itu biasanya Kepala sekolah Dan bendahara Tentu dengan membawa Seaber persyaratan Yang harus disiapkan Secara umum Persyaratan pembukaan rekening Memang sama Seperti kita Membuat untuk Pembukaan rekening Secara pribadi Atau perorangan Tetapi Untuk setiap bank Pasti berbeda Syarat-syaratnya Namun secara umum Tidak akan jauh berbeda Begitu ya Lalu apa saja Sebetulnya Syarat-syarat yang harus Disiapkan oleh Bapak dan Ibu Nah sebelum kita Membahas persyaratan Ada hal yang perlu Diperhatikan juga Oleh Bapak dan Ibu Saya mencetokkan Di bank BJB saja ya Di Jawa Barat Dan Banten Untuk Jenis tabungan Ataupun juga jenis rekening Di bank BJB itu Berbeda-beda Ada yang Disebutnya Rekening Tanda Mata Kemudian juga Ada Tanda Mata Berjangka Kemudian ada Tanda Mata Gold Tanda Mata Bisnis Dan sebagainya Jenis rekening Yang akan kita gunakan Untuk tahun 2022 Jenis rekeningnya Adalah Jenis rekening Tanda Mata Di rekening BJB Kita menggunakan Rekening Tanda Mata Nah tabungan Tanda Mata ini Nantinya Akan ditunjukkan Kepada nasabah Dan para nasabah Perorangan Maupun non-perorangan Seperti badan usaha Atau juga badan hukum Dari sekian banyak Jenis tabungan Di bank BJB Untuk Bapak dan Ibu Akan mendapatkan Jenis rekening Tanda Mata Sebab tabungan Ataupun juga rekening ini Memiliki syarat Setoran awal Yang ringan Dan tersedia Dalam bentuk Mata uang rupiah Maupun palut asing Lalu apa saja sebetulnya Syaratan-peseratan Yang harus disiapkan Oleh Bapak dan Ibu Ketika Membuka rekening tadi Tentu ini Kalau memang Secara umum Perseratannya Seperti biasa ya Layaknya membuat Rekening baru lah Nah yang pertama adalah Menyiapkan Fotokopi kartu identitas Baik KTP Ataupun juga SIM Yang masih berlaku Untuk warga negara Indonesia Gitu ya Kemudian untuk Warga negara asing Berupa kartu izin Tinggal terbatas Ataupun juga Kartu izin tetap Dan kartu izin sesuai Dengan ketentuan imigrasi Itu untuk WNA Nah kemudian untuk Satuan pendidikan Apa yang harus disiapkan Perseratan secara umum Bapak dan Ibu Untuk lembaga pendidikan Itu memang hampir sama Seperti pada umumnya Yang pertama adalah Surat permohonan Pembuatan rekening Bapak dan Ibu tinggal Buat saja nanti Oleh operator Ataupun juga Oleh bendahara Membuat surat permohonan Ke bank penyalur Nah setelah Membuat rekening itu Bapak dan Ibu Juga nanti Di meja Admin Itu biasanya Disuruh mengisi Formulir pembukaan rekening Tentu dengan Melampirkan beberapa hal Yang pertama adalah Fotokopi kartu identitas Nah KTP misalkan ya KTPnya harus KTP yang mana Yaitu KTP kepala sekolah KTP bendahara Yang paling pokok itu Kemudian Melampirkan Fotokopi NPWP Nomor pokok wajib Pajaknya juga disiap Nah NPWP ini Milik siapan Apakah milik pribadi Kepala sekolah Bendahara Ataupun juga Fotokopi NPWP Milik sekolah Jadi yang harus disiapkan Itu adalah NPWP milik sekolah Kemudian NPWP Kepala sekolah Dan bendahara Juga harus disiapkan Biar nanti Ketika ditanya Itu langsung ada Selanjutnya Yaitu SK pengelola bos Untuk tahun 2022 Silahkan Dari sekarang Disusun Kira-kira siapa nih Yang akan ditugaskan Menjadi bendahara Yang akan ditugaskan Menjadi pengelola bos Di tahun 2022 Nanti dituangkan Dalam sebuah SK Biasanya itu Dibuat di bulan Januari Kemudian Syarat yang selanjutnya Adalah siapkan juga Satu buah materai 10.000 Karena Untuk tahun 2022 Kemungkinan Materai yang 6.000 Itu sudah Tidak aktif ya Kemungkinan Tapi mudah-mudahan Masih berlaku Karena memang Yang tersebar sekarang Itu materainya Materai 10.000 Kemudian Menyiapkan saldo awal Nah ini yang menjadi pertanyaannya Bapak dan Ibu Ketika Membuat sebuah rekening Itu tentu harus Menyiapkan saldo awal Saldo awalnya berapa Begitu Nah untuk di Bank BJB sendiri Untuk jenis tabungan Tanda mata Itu Biaya untuk setoran awal Pembukaan rekening Bank BJB itu Cukup terjangkau Hanya 50.000 Begitu ya Kemudian Saldo yang mengendap di rekening Itu minimal 25.000 Nanti Bapak dan Ibu Tinggal jumlahkan saja Kemudian juga Nasabah harus membayar Biaya administrasi setiap bulan Itu sebesar 6.000 Itu kalau yang bersifat Klasik Begitu ya Nah jika nasabah ingin Menutup rekening Maka harus membayar Biaya sebesar 15.000 Kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu Membuat rekening Tanda mata itu Plus Pembuatan ATM misalkan Nah di ATM itu sendiri Nanti akan ada Potongan admin dan sebagainya Kartu ATM untuk ATM BJB misalkan ya Ada yang silver Kemudian juga ada Klasik Ada yang gold Kemudian juga Ada yang gold visa Platinum dan sebagainya Jarang-jarang Begitu ya Kepala sekolah yang Membuat rekening Bos itu dengan ATM nya Tetapi untuk Lebih memudahkan Sebetulnya Untuk lebih memudahkan Dibuat saja Sekalian Apalagi sekarang Musimnya digital Bapak dan Ibu bisa Mengecek langsung Dari aplikasi Yang disiapkan oleh Bank penyalur Begitu Itu mengenai Seputar rekening ya Nah lalu kemudian Siapa sebetulnya Yang harus pergi ke bank Ya Bapak dan Ibu Biasanya itu Kepala sekolah Bersama dengan bendahara Pergi saja ke bank Nah kalau di saya Di sini Di kecamatan saya Nanti saya akan Akomodir Akan di kolektif Begitu Untuk menghindari Terjadinya kerumunan Kemudian juga Menghindari terjadinya Miskomunikasi Dan sebagainya Nanti biarkan Operator Yang akan pergi Nanti ke Bank penyalur Jadi operator Yang memfasilitasi Pulah sekolah Dan setiap Satuan pendidikan Hanya menyiapkan Perseratannya saja Nah kemudian Pertanyaan selanjutnya Adalah Kira-kira kapan nih Pembuatan rekening ini Apakah harus Secepatnya Atau Harus tahun 2022 Misalkan ya Nah kalau Bapak dan Ibu Sudah mendapatkan data Dari Dinas pendidikan Ataupun juga Dari operator Kecamatan Kalaupun memang Tidak di kolektif Ya segeralah Buatkan Lebih cepat Lebih baik Nah kalau memang Tidak belum ada Instruksi Ya jangan dulu Jangan dulu Kerajinan Bapak dan Ibu Membuat rekening baru Dan sebagainya Malah nanti akan Sia-sia Lebih baik Tunggu aja Dari instruksi Dari dinas pendidikan Kemudian juga Dari operator Kecamatannya Demikian Bapak dan Ibu Informasi sementara Yang bisa saya Sampaikan Buat Bapak dan Ibu Mengenai Syarat-syarat Pembuatan rekening baru Untuk penampungan Danal bus Tahun 2022 Saya Rizal Jebran Pamit Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa